Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Amelia Putri Aisyah Saya berasal dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya Saya merupakan salah satu peserta magang bersertifikat kampus merdeka di ruang belajar akil Di sini saya bergabung dengan divisi program dan produksi auditorial dan ditempatkan pada lokasi penempatan 2, Pondok BK Sekarwijaya untuk melaksanakan program pemberdayaan Nah, kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman atau apa saja sih yang saya lakukan selama magang di ruang belajar akil Nah, sebelum saya menceritakan pengalaman saya selama magang di ruang belajar akil Saya akan menjelaskan kira-kira alasan apa sih yang membuat saya memilih ruang belajar akil sebagai mitra magang bersertifikat Tentunya yang pertama, saya ingin meningkatkan kemampuan public speaking saya dan yang kedua, saya ingin meningkatkan kapasitas diri saya melalui berbagai kegiatan yang ada di ruang belajar akil Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih produksi pustaka auditorial itu Produksi pustaka auditorial merupakan produk alih media pengetahuan visual ke dalam media auditori atau audio untuk memberikan alternatif akses pengetahuan bagi yang membutuhkan Program dan produksi auditorial ini dilakukan untuk dapat meningkatkan literasi masyarakat dan pemberdayaan kepada masyarakat Produksi auditorial sendiri terbagi menjadi 3 bagian yakni audiobook, narasi dengar, dan narasi pengguna khusus Kira-kira kegiatan seperti apa yang saya dan teman-teman lakukan selama kurang lebih 5 bulan magang di ruang belajar akil? Salah satu kegiatan yang biasa saya lakukan adalah kegiatan memproduksi auditorial untuk masyarakat luas Proses produksi auditorial sendiri dibagi menjadi 2 bagian yakni perekaman audio dan penyuntingan Dalam proses produksi pustaka auditorial, saya biasanya menjadi penutur dan penyunting Selain produksi, divisi program dan produksi auditorial juga menelaksanakan kegiatan mentoring yang dilakukan setiap hari Kamis dan juga kegiatan coaching yang dilakukan beberapa kali untuk mendukung proses produksi Selain berkegiatan sebagai produksi pustaka auditorial, saya juga melakukan kegiatan dengan teman-teman yang ada di lokasi penempatan untuk melaksanakan kegiatan program pemberdayaan Kegiatan yang kita lakukan secara rutin yaitu kegiatan di kolaborator setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu seperti pendampingan belajar Selain di kolaborator, saya dan teman-teman juga melakukan kegiatan pemberdayaan di sekolah-sekolah yang ada di sekitar kolaborator Kegiatan-kegiatan tersebut seperti kegiatan gelar baca, sains fair, social fair, loka karya, dan sebagainya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!